Mencari skema untuk meningkatkan prestasi biliar, Persatuan Olahraga Biliar seluruh Indonesia, POPC, menggelar fun biliar bersama Menpora Dito Aryo Tejo di Gedung Kemenpora, Jakarta. Persatuan Olahraga Biliar seluruh Indonesia, POPC, menggelar fun games biliar dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Atlet Biliar Nasional hingga Influencer. Kegiatan ini sebagai bentuk promosi kepada masyarakat serta memotivasi para atlet untuk meningkatkan prestasi biliar untuk bisa lebih dikenal sebagai olahraga yang berprestasi. Kawan-kawan yang memiliki influence dan juga selebritis maupun orang-orang berpengaruh ini itu masuk di olahraga biar eksposnya ada, jaringannya nambah dan juga ini nantinya akan menambahkan semangat juga kepada atlet-atlet yang existing dan juga calon-calon bibit-bibit atlet yang memiliki potensi. Saya minta saran gitu, gimana ya enaknya supaya bisa menaikkan olahraga biliar ini lagi ke tingkat yang lebih prestasi ya, karena memang yang benar dibilang sama Mas Menteri, tadi memang saat ini tuh tingkat olahraga biliar itu banyak dikenal sama halayak umum itu sebagai fun, fun games ya, fun sport gitu. PB Popsi dan atlet gembira dengan rencana Menpora memasyarakatkan biliar dan mengajak masyarakat untuk merubah hobi biliar menjadi berprestasi. Paling tidak masyarakat melihat bahwa biliar adalah olahraga bersih, biliar adalah olahraga prestasi. Kita telah membuktikan lebih dari 10 kali selama di arena internasional SEA Games, misalnya seperti itu, telah lebih dari 10 kali Indonesia Raya kita kemandangkan. Di tahun ini saya akan berangkat, mewakili Indonesia. Kemana? Di kejuaraan, open di Taiwan. Tahun ini? Tak. Tahun, bulan berapa? Bulan 8. Popsi sendiri telah mampu membuktikan diri menjadi olahraga prestasi dengan diraihnya medali perunggu dalam SEA Games ke-32 di Kamboja. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Zulkarnain, Ainews melaporkan.